Halo adik-adik, jumpa lagi di channel 5N Chemistry. Video kali ini saya mengajak kalian semua untuk belajar lagi ya, gimana pembahasan dari soal-soal tentang hukum dasar kimia, materi kimia kelas 10 semester 2. Sebenarnya di video-video sebelumnya saya juga ada bahas ya, tentang hukum-hukum dasar kimia, tapi karena ini variasinya banyak, jadi saya ambil lagi ya soal-soal, terus saya bahas di sini. Nah, gimana sih soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, kali ini saya akan bahas 10 soal ya. Ini slide pertama ada 4 soal. Mulai dari nomor 1 ya. Ada karbon, nggak tahu berapa, jumlahnya direaksikan dengan 22 gram gas oksigen. Hasilnya karbon monoksida 46 gram. Nah, di akhir ternyata masih ada 4 gram karbon yang bersisa. Nah, ini harus hati-hati nih. Berapa masa mula-mula dari si karbon itu? Misalnya, ini saya buat ya, karbon tambah gas oksigen menghasilkan karbon monoksida ya. Katanya karbon monoksidanya 46 gram. Lalu si oksigennya 22 gram. Sesuai dengan sila Fosier, maka pasti yang bereaksi karbonnya adalah 46 kurang 22. Atau 24 gram. Tapi katanya masih ada 4 gram karbon yang bersisa. Nah, berarti kan karbon awalnya nggak mungkin 24. Nah, berarti karbon mula-mula sama dengan karbon yang bereaksi plus yang bersisa atau yang nggak bereaksi. Yang bereaksi tadi kan 24 gram. Yang bersisa 4 gram. Berarti mula-mula ada 28 gram lasi karbonnya. Oke. Yang kedua. Berikut data hasil percobaan pembakaran belerang murni yang menghasilkan gas SO2. Oke, ada 3 percobaan. Percobaan ini sesuai dengan hukum dasar kimia siapa? Oke, kita lihat ya. Overall memang, pasti kita akan jawab ini lah Fosier ya. Karena masa Jat sebelum dan sudah reaksi ini sama kan? Oke, tapi kita harus breakdown dulu nih. Misalnya nomor 1. Perbandingan antara S dengan O2 adalah 8 banding 8 atau 1 banding 1. Sedangkan yang kedua, 32 banding 30. Tapi si S-nya bersisa 2, berarti yang kepake disini cuma 30 ya. Jadi 30 banding 30, 1 banding 1. Dengan cara yang sama, nomor 3, 64 banding 70. Tapi dari 70, yang kepake cuma 64 karena sisa 6. Ini 64. Berarti 64 banding 64, 1 banding 1. Nah, yang seperti ini. Ini namanya hukum perbandingan masa ya. Perbandingan masa unsur dalam suatu senyawa itu adalah tetap dan tertentu. Ini oleh si Praus. Jadi dia lihat, kalian bisa lihat disini. Jadi berapapun yang dicampurkan S dengan O2, maka yang bereaksi selalu mengikuti pola 1 banding 1. 8 banding 8, 30 banding 30, 64 banding 64, 1 banding 1. Yang seperti ini hukum Praus. Ketiga, perbandingan masa kalsium dan oksigen dalam kalsium oksida adalah 5 banding 2. Gimana kalau yang dicampurkan adalah kalsium 40 gram, oksigen 10 gram. Berapa banyak nanti kalsium oksida yang terbentuk? Kita buat dulu ya. Kalsium oksigen, kalsium oksida. Oke, saya buat dulu di bawah 2 kemungkinannya ya. 5 banding 2 katanya ya. 5 banding 2. Terus disini 40 dengan 10. 40 dengan 10. Saya mau buat, kita mencoba dulu. Misalnya gini. Kalau kita anggap kalsiumnya habis yang 40 ini, 40 gram ini. Supaya mengikuti 5 banding 2, berapa gram ke oksigennya gitu. Ingat ya, ini yang pertama kalau saya mau ini yang habis. Berarti 5 ke 4 kali 8 ya. Maka 2, 2 nya pun harus kali 8. Tapi kalau 2 kali 8, hasilnya 16. Sementara stoknya cuma 10. Jadi mungkin nggak ini? Jelas, ini nggak mungkin. Saya ulangin ya. Kalau kita berasum si kalsium yang habis. Maka, 5 kali berapa supaya 40? Kali 8. Dengan cara yang sama, 2 pun harus kali 8. 16. Tapi kita cuma punya oksigen sebanyak 10. Oke, berarti kan nggak cukup. Artinya, kalsiumnya tidak habis di data ini, di percobaan ini. Kalau mau kalsium habis 40, supaya mengikuti perbandingan 5 banding 2, maka sih oksigennya harus 16. Minimal 16. Tapi ini kan 10, makanya nggak cukup. Oke, dicek lagi misalnya. Lalu yang kedua, oksigennya yang habis. 10 gram ini habis. Berarti 2 ke 10 kali 5 kan? Maka, 5 kali 5 juga bisa kan? 5 kali 5 cuma 25. Stoknya ada 40. Berarti masih cukup dong. Gitu. Tau, banyak versi lah ya. Kalau di sini 40 gram awalnya, 10 gram awalnya kan? Oksigennya kan habis 10 gram. Supaya mengikuti 5 banding 2, maka si kalsiumnya harus 25 gram. Nah, berapa kalsium oksida yang terbentuk? Ya, 25 plus 10. 35 gram. Kalsium bersisa nih 15 gram. Tapi oksigennya habis. Ya, nggak masalah kan? Tapi yang ditanyakan cuma berapa banyak kalsium oksida yang terbentuk. Oke, jadi cari dulu mana yang habis di antara reaksinya ya. Nomor 4. Perhatikan persamaan reaksi yang belum setara berikut. Oke, ini keywordnya di sini. Hati-hati ya. Belum setara. Menurut hukum G-Lusak, perbandingan volume pereaksi dan hasil reaksi dalam reaksi tersebut adalah... Oke, G-Lusak membahas tentang volume-volume ya. Volume-volume gas tepatnya biasanya dia ya. Oke, ini perbandingan volume pereaksi dengan volume gas hasil reaksi adalah merupakan bilangan bulat sederhana. Kata si G-Lusak. Sebenarnya ini masih dihubungkan dengan si Avogadro ya. Hipotesisnya gitu. Perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Jadi, inilah kita harus buat penyetaraan dulu. Oke, jadi cara cepat aja ya. Cara kanibal aja langsung ya. CL1 di kiri, CL2 di kanan, kali 2. Mg-nya tetap. H-nya di kiri 2 tambah 24, di kanan 2, kali 2. Berarti perbandingan koefisiennya adalah 1212. Bilangan dulu sederhana nih kan. Maka, kita tinggal lihat aja volume yang mengikuti pola 1212. Dapatlah yang E. 10-20, 10-20 kan 1212. Gitu aja ya. Jadi itulah pentingnya penyetaraan suatu reaksi ya. Nomor 5. Suatu percobaan dilakukan mereaksikan belerang dengan gas oksigen menghasilkan belerang trioksida. 1234. Berdasarkan data tersebut, berapakah perbandingan masa unsur S dan O dalam senyawa SO3? Oke, kalau mau simple ya. Kita lihat saja di antara percobaan ini yang menghasilkan data yang jumlahnya pas. Jadi kayak, 15 tambah 22,5 apakah 35? Nggak. 12 tambah 18 seharusnya 30. 10 tambah 15, 25. Nah, dari sini kita mainnya nih. Jadi 10 banding 2. Sorry. 10 banding 15 lah yang bereaksikan. Maka ini sama dengan, kalau dibagi 5 berarti 2 banding 3. Yang D ya. Lanjut, nomor 6. Data percobaan pembuatan EFS dengan variasi masa reaksi sebagai berikut. Oke, jadi ada EFS, EFS, dan yang bersisa. Nilai ABCD berturut-turut adalah, oke ini ada A, D, C, D. Dia gunal ya. Oke, jadi polanya sama saja ya. Kan kiri harus sama dengan yang kanan. Sebelum sama dengan yang sesudah jumlahnya harus sama kan. Jadi, 7 tambah 5. 7 tambah 5 sama dengan 11 tambah A. Gitu kan? Berarti A sama dengan 1. Untuk yang kedua, 7 tambah 4 sama dengan B plus 0. Maka dapat B nya sama dengan 11. Lalu yang ketiga, 16 tambah C sama dengan 22 tambah 2. Berarti 24, maka C nya adalah 8 ya. D tambah 12. Sama dengan 33 tambah 0. Maka D nya 21. Oke, 11, 18, 21. Oke, ada yang E ya. Logam M dan oksigen dapat membentuk 2 macam oksida logam ya. Berarti ini hukum Dalton ya. Logam M mengikat 1 atom oksigen membentuk MO. Oke, senyawa pertama MO. Masa nya 79,5 gram. Senyawa kedua memiliki masa oksigen yang sama. Oke, oksigennya sama dengan MO. Tetapi masa oksidanya 143 gram. Jika 1 atom oksigen bermasa 16 gram. Rumus senyawa yang kedua adalah. Oke, agak ribet kalau dari segi kata-kata ya. Tapi kita coba bongkar-bongkar. Oke, tabel paling enak mengerjakan seperti ini. Kita punya M dan O. Yang menghasilkan 2 senyawa. Senyawa 1, katanya MO. Yang bermasa 79,5 gram. Senyawa 2 kita gak tahu. MX aja lah. Oh iya gitu ya. Tapi masanya kita tahu. 143 gram. Kalau mau tabel. Susah ya, susah buat tabel ya. Apalah. Kira-kira begini. Nah, katanya kan sama-sama punya oksigen sebanyak 16. Jumlah mereka sama oksigennya katanya. Berarti M-nya kan tinggal selisih aja ya. 79,5 dikurang 16 itu 63,5. Yang ini berarti 127. Kalau kita perhatikan, disini kan O-nya sudah sama ya. Jadi, M-O. M-X-O-Y. Karena O-nya sama, berarti Y-nya kita bisa coret. Ya, tinggal sekarang kita bandingkan M di 1 dengan M di 2. Kalau kita perhatikan ini, M1 banding M2, M di senyawa 1 banding M senyawa 2 adalah 1 banding 2. Maka disini M-O, disini adalah M2. Selesai. Nah, jadi tinggal bandingkan saja ya. Oke, lanjut lagi. 8, 9, 10 ya. Oke, ini 8-nya. 1 liter gas butena. Oke, ini nggak ada rumusnya ya. Kelas 11 semester 1 belajar tentang ini ya. Alkana, alkena, alkuna namanya. Direaksikan dengan 8 liter gas oksigen suhu 110 derajat Celcius. Berapa volume total gas setelah reaksi volume total gas. Hati-hati ini ya. Kata-katanya total gas. Oke, kita reaksikan dulu ya. Butena itu adalah C4H8. Ingat, namanya dibakar. Direaksikan dengan oksigen pembakaran itu menghasilkan, kalau dia sempurna, CO2 plus C2O. Menyetarakannya saya anggap sudah kuat semua ya. Di kiri 4C-nya, di kanan 1 kali 4. Di kiri 8H-nya, kanan 2 berarti kali 4. Oksigen di kanan 8 tambah 4, 12. Berarti 12 itu adalah 6 kali 2. Nah, katanya, si butena 1 liter dan oksigennya 8 liter. 1 liter, 8 liter. Ini keadaan awalnya ya. Berapa nanti si total gas-nya? Kita berasumsi semuanya ini gas. Kita berasumsi dulu semuanya ini gas. Kadang H2O-nya bisa aja liquid ya. Tapi kita asumsikan semuanya dulu gas. Nah, ingat ya. Perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Ingat, di sini koefisiennya adalah 1 banding 6 banding 4 banding 4. Ya, koefisien-koefisiennya itu. Jadi, kalau C4H8-nya 1 liter, maka O2-nya yang dibutuhkan 6 liter. Terbentuk CO2 4 liter, H2O 4 liter. Nah, kita punya 1 liter C4H8 di awal, terus yang bereaksi 1 liter. Berarti ada sisa nggak dia? Habis lah ya. Sedangkan kita punya 8 yang kepakai 6. 2 liter. Nah, ini yang terbentuk. Turunkan aja yang terbentuk. Total ini semua nih. 2, 4, 6, ini 10 liter jadinya. Yang dadu. Oke. Lanjut. 2 soal terakhir. Oke. Perhatikan pernyataan mengenai gas metana CH4 dan propana berikut. Oke. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor pembakaran. Oke. Ini semuanya bahas pembakaran ya. Kita buat dulu deh reaksi pembakarannya. CH4 plus O2. Ingat tadi polanya ya. Dibakar pakai O2. hasilnya CO2 plus H2O. C3H8 tambah O2. CO2 plus H2O. Setarakan C di kiri 1, kanan 1, aman. H di kiri 4 di kanan 2, kali 2, kanan. O di kanan. O di kanan jadi 4, maka kali 2. C di kiri 3 di kanan 1, kali 3. H di kiri 8 di kanan 2 kali 4 O di kanan 6 tambah 4 10 berarti kali 5 Udah setara Oke lihat yang pertama Pembakaran menggunakan gas metana Lebih ramah lingkungan dibandingkan Menggunakan gas propana Oke ramah atau tidaknya mungkin kita bisa lihat Dari parameternya ini ya CO2 Artinya banyak CO2 kan gak bagus ya Panas ya istilahnya ya Jadi lebih ramah lingkungan Yang si metana nih Karena koefisiennya cuma 1 nih CO2 nya sedangkan di Propana koefisiennya 3 Dengan jumlah Ini jumlah koefisien yang sama di Ini ya CH4 dan CH3H8 nya ya Oke berarti data 1 benar nih Pembakaran menggunakan gas propana Lebih ramah lingkungan Enggak CO2 nya lebih banyak Oke dengan volume yang sama Ini volume sama katanya nih Si CH4 dengan CH3H8 nya volume sama Sama-sama 1 liter aja Enggak CO2 hasil pembakaran metana Lebih sedikit Oh iya benar Dia koefisiennya 1 ya Ini 3 Berarti ini benar Nomor 4 dengan volume yang sama CO2 hasil pembakaran propana Lebih sedikit Enggak lebih banyak Oke jadi langsung dapat nih 1 dan 3 yang B Oke nomor 10 Agak komplit ya Ada campuran gas etana dan gas propana Dibakar sempurna membutuhkan 18 liter gas oksigen Ini oksigennya 18 liter ya ingat ya Pada pressure dan temperatur yang sama 10,5 liter gas karbon dioksida Dihasilkan ya Berapa gas oksigen yang diperlukan Untuk membakar gas etana dan propana itu ya Secara berturut-turut Oke Jadi misalnya kita Disini ada C2H6 dan C3H8 Sebenarnya kita gak tau juga jumlahnya Tapi pas dibakar dengan O2 Butuh ternyata ini 18 Liter Jadi 18 liter ini Berapa liter untuk membakar si C2H6 Berapa liter untuk membakar Si C3H8 Kurang lebih gitulah jalan cerita dari soal ini Kita buat dulu deh reaksi ya C2H6 O2 CO2 Plus H2O Kalau ini kali 2 Maka 3 itu Ya 3 kali 2 ya Maka disini 7 per 2 Oke kalau gak mau begini Ini kalau gak nyaman ya Kali 2 semua ya 2 C2H6 Tambah 7 O2 Menghasilkan 4 CO2 Tambah 6 H2O Selesai reaksi yang Pertama Lalu reaksi yang kedua C3H8 Oh ini mirip dengan soal nomor 9 Langsung aja ya Tambah 5 O2 Menghasilkan 3 CO2 Plus 4 H2O Oke Ingat tadi Untuk membakar ini Total Ya total Kita butuh 18 Liter Sedangkan Katanya Si CO2 Yang dihasilkan Total Ya Totalnya adalah 10,5 Liter Nah berapa sih Disini volumenya Berapa sih disini volumenya Kurang lebih begitu soal Yang atau yang ditanyakan Oke Nah misal 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 Kalau disini saya buat X Maka pasti disini 18 min X ya Karena totalnya kan 18 18 min X Tambah X Ya 18 Gitu Kalau disini X Maka di CO2 nya adalah 4 per 7 X Perbandingan koefisien ya Kalau disini 18 min X Maka di kanannya adalah 3 per 5 Kali 18 min X Perbandingan koefisien Ribet nih angkanya Gak apa-apa ya Nah tadi katanya CO2 totalnya adalah 10,5 Maka kita jadikan persamaan 4 X per 7 Tambah 3 kali 18 min X Per 5 Sama dengan 10,5 liter Itulah tadi totalnya Si CO2 Kali silang 20 X Tambah Berarti 21 18 min X Ini kali juga ke kanan ya 35 dikali 10,5 itu ya 367,5 20 X Tambah Kali ke dalam 21 kali 18 378 Min 21 X Sama dengan 367,5 Atau ini 20 min 21 Berarti min X Min X Sama dengan Ini pas juga 10,5 Berarti kita bisa Tulis X Adalah 10,5 Sedangkan Yang satu lagi Berarti 18 kurang 10,5 Atau 7,5 Jadi Untuk yang disini O2 yang dibutuhkan Sama dengan X 10,5 liter Sedangkan Untuk yang disini O2 yang dibutuhkan Adalah 18 min X Sama dengan 18 min 10,5 Atau 7,5 liter Totalnya 18 ya Pas 10,5 7,5 Yang Dadu Oke Agak kompleks ya Tapi mudah-mudahan Bisa dipahami Mudah-mudahan Bisa dimengerti ya Maaf Kalau ada Kesalahan Kekurangan Jangan lupa Cek terus Update terus Video-video terbaru Lainnya Di channel Fyfan Chemistry Sampai jumpa Dan bye-bye